Shalom teman-teman Master Plan, apa kabarnya semuanya? Kita semua, Pak, kita ada dalam keadaan sehat, amin. Kita berdoa biar keadaan kita sekarang semakin membaik di bangsa kita. Dengan ada COVID-19, gue percaya kuasa Tuhan semakin dinyatakan di bangsa kita. Hari ini kita sama-sama beribadah di rumah kita masing-masing, berbeda dengan biasanya. Karena kita sedang gak bisa beribadah di gereja, jadi kita sama-sama beribadah di rumah kita masing-masing, dimanapun kita berada. Dan gue percaya Tuhan bisa bekerja dimanapun. Jadi kita mau menyembah Tuhan, kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama siapkan hati kita, kita mau menyembah Tuhan, kita mau lebih dalam lagi menyembah Dia. Terima kasih, Tuhan. Menyanyikan pujian ini dengan segenap hati, katakan bahwa ada Tuhan, ada Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kita, dalam masa muda kita. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. You are here Moving in our midst I worship you I worship you You are here You are here Working in this place I worship you I worship you Because you are Waymaker Miracle worker Promise keeper Light in the darkness My God That is who you are Because you are Waymaker Miracle worker Promise keeper Light in the darkness My God That is who you are Jadi awal lagi teman-teman You are here Searching every heart I worship you I worship you You are here healing You are here healing every heart Healing every heart I worship you I worship you I worship you I worship you You are here Turning lives around I worship you I worship you I worship you I worship you See you are waymaker Yes you are Waymaker Miracle worker Miracle worker Promise keeper Light in the darkness My God That is who you are You are Waymaker Miracle worker Promise keeper Light in the darkness My God That is who you are You are waymaker Because you are Waymaker Miracle worker Promise keeper Light in the darkness My God That is who you are See you are waymaker You are waymaker Miracle worker Miracle worker Promise keeper Light in the darkness My God That is who you are 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 Terima kasih telah menonton! 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 Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Tak pernah kau tinggalkan setiap kamu. Kau Bapak yang setia, kau perlu kami lagi. Kau gendong kami, kau dekat berat kami. Sungguh besar, mengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh indah, yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemenangkah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu dan suci. Kau sahabat. Dan kau dekat. Tidakkan seluruh penggantianku. Tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia. Dan berharga. Sungguh besar. Sungguh indah. Pengorbananmu bagiku. Pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimerti. Sungguh besar. Sungguh indah. Yang kau pikirkan tentkanku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku Terlalu dalam untuk dimengerti Sungguh besar Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku Tak terselami bagiku Sungguh indah Sungguh besar pengorbananmu bagiku Terlalu dalam untuk dimengerti Sungguh besar pengorbananmu bagiku Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku Tak terselami bagiku Sungguh indah Sungguh indah Sungguh indah Kau sungguh indah Tuhan Kasihmu tak berkesudah Kau setiap Haleluya Kami mengucap syukur Tuhan Buat kebaikan Shalom teman-teman semuanya Sebelum kita masuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan Siang hari ini Kita mau bersatu hati Menaikan dua syafaat Ke Tuhan Untuk segala sesuatu Yang lagi terjadi Di dunia kita ini Ayo kita satukan hati Kita sama-sama berdoa Selamat siang ya Bapak Selamat siang ya Tuhan Yesus Kristus Selamat siang ya Roh Kudus Terima kasih ya Tuhan Hari ini Tuhan Untuk kesempatan Yang Tuhan memberikan Tuhan Kami boleh Bersatu Boleh menyatukan hati kami Boleh berdoa Bersama-sama Tuhan Boleh ibadah bareng-bareng Walaupun gak secara Langsung Tuhan Tapi lawa social media Tapi kami percaya Tuhan Bahwa Kekuatanmu Kuasamu Kasihmu itu nyata Tuhan Gak Terbelenggu oleh apapun Tuhan Rohmu itu bekerja Dalam segala hal Dalam Segala situasi Dan kami percaya Tuhan Tuhan memegang kendali Atas ini semua Matamu tertuju Atas ini semua Tuhan Matamu melihat Segala sesuatu Yang sedang terjadi Tuhan Di setiap Pelosok di bumi ini Tuhan Dan kami percaya Bahwa Engkau adalah Tuhan Yang setia Tuhan sendiri yang bilang Untuk kami jangan khawatir Tentang apapun juga Tapi kami boleh menyatakan Segala kekhawatiran kami Segala keinduan kami Kepada-Mu Tuhan Kau adalah Bapak yang baik Bapak yang mendengarkan Segala Kerinduan Khawatir tentang apapun juga Tapi kami boleh menyatakan Segala kekhawatiran kami Segala keinduan kami Kepada-Mu Tuhan Karena Kau adalah Bapak yang baik Bapak yang mendengarkan Segala Kerinduan Tuhan Segala kekhawatiran kami Tuhan Tuhan Yang bekerja di bagian Yang bekerja di bagian Paling depan Tuhan Kami mau berdoa Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Kuasa-Mu Tuhan Kasih-Mu Kekuatan yang berasal dari-Mu Yang melingkupi Setiap Harinya mereka Tuhan Yang melingkupi hati mereka Tuhan Tuhan Mengalami Engkau lebih lagi Tuhan Dari kesembuhan setiap pasien Dari setiap pasien Dari setiap pasien yang mereka temui Tuhan Aku percaya Tuhan Dalam hal sekecil apapun Tuhan turut bekerja Untuk Kebaikan kami semua Tuhan Terlebih lagi untuk Kami bisa semakin mengenal Engkau Tuhan Kami mau berdoa juga Tuhan Buat setiap rumah sakit Buat setiap alat-alat Buat setiap Obat-obatan Tuhan Yang udah tersedia Tuhan Itu menjadi Perpanjangan tangan Tuhan Menjadi perpanjangan kuasa Tuhan Untuk Kami semua Tuhan Untuk Para Orang lain Tuhan Yang udah terkena Dari virus ini Tuhan kayak mau berdoa Tuhan Yang udah tersedia Tuhan Itu menjadi Perpanjangan tangan Tuhan Menjadi perpanjangan kuasa Tuhan Untuk Kami semua Tuhan Untuk Para Orang lain Tuhan Yang udah terkena Dari virus ini Tuhan kayak mau berdoa Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Mereka bisa Sembuh Tuhan Tuhan jama mereka Tuhan pulihkan Kesehatan tubuh mereka Tapi yang lebih Dalam lagi Tuhan Kau memulihkan hati mereka Tuhan Membawa mereka Semakin mengenang Kau lagi Tuhan Biar semua mujizat yang terjadi Di dalam Masa-masa ini Tuhan Untuk membalikan Hati setiap kami Kepada-Mu ya Tuhan Karena itu yang terpenting Tuhan Biar mujizat-Mu Ternyata untuk setiap Untuk setiap Untuk setiap Kami ya Tuhan Kami juga mau berdoa Tuhan Untuk Pemerintahan Tuhan Untuk Pak Jokowi Tuhan Untuk para menteri-menteri Dan semua Sampai Yang paling bawah Tuhan Untuk para RT Para RW Tuhan Biar hikmat yang berasal dari Tuhan Tuntunan yang berasal dari Tuhan Tuhan Nyata Tuhan Untuk setiap kami Tuhan Sehingga mereka tahu Apa yang harus mereka perbuat Tuhan Kami percaya Tuhan Dalam hal terkecil pun Tuhan turun tangan Dan biar Tuhan selalu tuntun mereka Untuk menjalankan Apa yang menjadi Keinginan Tuhan Hikmat yang berasal dari Tuhan Ada Bagi mereka ya Tuhan Kami percaya Tuhan selalu menuntun mereka Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dan perlindungan Yang berasal dari-Mu Tuhan Ada dan menyertai mereka selalu Tuhan Kami juga mau berdoa Tuhan Buat setiap Para pekerja Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dan perlindungan Yang berasal dari-Mu Tuhan Ada dan menyertai mereka selalu Tuhan Kami juga mau berdoa Tuhan Buat setiap Para pekerja Tuhan Yang belum bisa bekerja dari rumah Yang masih harus Bekerja di luar Tuhan Para ojek online Dan semuanya Tuhan Yang masih harus bekerja di luar Tuhan Biar kuat kuasa Perlindungan-Mu nyata ya Tuhan Atas mereka Tuhan Berkati mereka Tuhan Aku percaya Tuhan Pertolongan-Mu itu nyata Dari manapun Tuhan Dan biar Kami juga Tuhan Anak-anak Tuhan Bisa berdiri Tuhan Membantu mereka Yang masih kekurangan Dan aku percaya Tuhan Dari kekurangan ini Tuhan Tuhan akan temuin mereka Tuhan akan Jama mereka Tuhan akan kasih tau mereka Ini semua Tuhan yang beri Ini semua Tuhan yang kasih Sehingga Mereka bisa mengenal Engkau Tuhan Satu-satunya Tuhan Dan juru selamat Yang mereka butuhkan Di dalam kehidupan mereka Tuhan Aku percaya Tuhan Engkau berkuasa atas semuanya Engkau mengerjakan Ini semua untuk kebaikan Tuhan Aku percaya Kami semua akan melihat Pekerjaan tangan Tuhan yang baik Pemulihan Tuhan yang nyata atas Indonesia Tuhan Dan yang terpenting Adalah pertobatan jiwa-jiwa yang kembali lagi Kepada-Mu ya Tuhan Kami juga mau berdua Tuhan Buat setiap gereja Tuhan Dimanapun Keberadaan kami Tuhan Tolong tuntun kami Tuhan Tolong berikan kami hikmat Tuhan Karena kami gak bisa jalan sendiri Tuhan Setiap pribadi Tuhan Setiap gembala-gembala Tuhan Ini Tuhan berikan kami hikmat Yang berasal dari Engkau Tolong jagai kami dengan Kebenaran firman Tuhan Sehingga kami bisa menangkap Apa yang Tuhan maksud Dari semua yang terjadi ini Tuhan Ajar kami untuk semakin Bergantung pada Tuhan Ajar kami untuk semakin Bersatu di dalam Tuhan Memiliki unity dan bersinergi di dalam Tuhan Sehingga orang lain Di luar sana tahu Bahwa kami adalah anak-anak-Mu Tuhan Tuntun setiap kami Tuhan Hari demi hari Tuhan Agar menangkap apa yang Memang Tuhan mau katakan pada kami Dan kami lakukan itu dengan Taat dengan suka cita Dan pastinya dengan pertolongan Dari Tuhan Karena Engkau yang berjalan bersama kami Tuhan Memperdoa Tuhan Buat setiap keluarga Tuhan Keluarga anak-anak-Mu Dan yang di luar sana Tuhan Terima kasih Tuhan Udah membangun mesbah Mesbah-Mu Tuhan Di setiap keluarga Terima kasih udah tuntun kami Sampai sekarang Tuhan Kami memperdoa Tuhan Biar lewat ini semua Setiap keluarga Aku percaya Engkau pulihkan Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau Buat setiap keluarga Menjadi mesbah doamu Tuhan Engkau mau buat setiap keluarga Menjadi Perpanjangan alat Tuhan Untuk orang-orang di luar sana Yang belum mengenal Engkau Tuhan Kami memperdoa juga Tuhan Buat master plan Tuhan Buat setiap jemaat Buat setiap adik-adik Tuhan Buat setiap anak-anak Tuhan Yang ada di dalamnya Tuhan Aku percaya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau memakai kami Tuhan Untuk menjadi perpanjangan tangan Berkatmu Tuhan Engkau Temui kami Pribadi lepas pribadi Tuhan Sehingga kami bisa Buat setiap jemaat Buat setiap adik-adik Tuhan Buat setiap anak-anak Tuhan Yang ada di dalamnya Tuhan Aku percaya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau memakai kami Tuhan Untuk menjadi perpanjangan tangan Berkatmu Tuhan Engkau Temui kami Pribadi lepas pribadi Tuhan Sehingga kami bisa Benar-benar mengalami Tuhan Dan itu Adalah pengalaman Yang mengubahkan hidup kami Dan orang-orang di sekitar kami Ya Tuhan Aku memperdoa Buat setiap Anak-anak Master plan Tuhan Aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami semua ada di dalam Tanganmu Tuhan Bawa Master plan Kedalam rencana Tuhan Karena kami Tuhan 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 Terima kasih Tuhan Tuhan Buat segala-galanya Terima kasih untuk kesempatan hari ini Tuhan Hanya kepada-Mu Tuhan Kami serahkan semuanya Hidup kami Semuanya Tuhan Kami cuma bisa serahkan Kami taruh di bawah kakimu Tuhan Karena kami percaya Tuhan Kau adalah Tuhan yang besar Tuhan yang berdaulat Atas ini semua Tuhan yang hidup Tuhan yang baik Apapun yang terjadi Tuhan Kami percaya Tuhan Hidup kami aman Di dalam tangan Tuhan Karena Hanya kepada-Mu Tuhan Kami berdoa Berharap dan percaya Tuhan Terima kasih ya Tuhan Terus berjalan bersama kami ya Tuhan Dan biar kehendak-Mu yang selalu jadi Tuhan Karena hanya bersamamu Tuhan Hanya Bersama Tuhan kami aman Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Hanya kepada-Mu Tuhan Kami berdoa Berharap dan percaya Amin Selamat siang teman-teman semua Semoga kita selalu sehat ya Dan yang penting Harus tetap jaga kesehatan Oke Yang ini aku mau bacain Beberapa pengumuman Yang pertama Sebagaimana yang pemerintah Kita bilang Untuk tetap Di rumah aja Melakukan social distancing Buat yang gak Punya keperluan mendadak Atau yang Penting-penting banget Lebih baik kita di rumah aja ya Kan Tuhan bilang Kita harus tetap Sama pemerintahan juga Lagipula kan di rumah Kita bisa Melakukan banyak Aktivitas tuh Main sama saudara Baca kitab Doa Pokoknya ya Semakin deket sama Keluarga kita lah Yang selama ini Gak terlalu deket Sama orang tua kita juga Pokoknya banyak hal Yang bisa kita lakuin Kau sebenernya di rumah Jadi jangan Jangan cepet Bosen-bosen ya Lalu Yang pasti ya Tadi aku bilang Jaga kesehatan Dengan Makan makanan yang sehat Jaga kebersihan juga Cuci tangan Mandi Terus Tidur yang cukup Minuh vitamin juga Kalo ada Kalo gak ada Bisa langsung makan buah Karena kan sekarang Lagi susah nyari vitamin Dan yang pasti Pertama kita harus Memikirin diri kita sendiri juga Baru kita bisa Care sama orang lain Jadi Harus punya tanggung jawab Buat Jaga kesehatan Jaga kebersihan diri kita sendiri Ya teman-teman Buat ibadah Tanggal 10 April Dan 12 April Yaitu Jumat Agung Dan Pasca Kita bakal gabung Sama ibadah umum biasa Jadi kita bisa Ikutin ibadahnya nanti Di Youtube Channel Nama Youtube Channel itu GBI Ebenhizer Official Yang punya akun Youtube Boleh Tolong di Subscribe Dan ibadahnya itu Ada jam 7.30 Jam 10 Sama jam 5 Seperti biasa Jadi kita bakal gabung Buat ikut ibadahnya nanti Tanggal 10 Yaitu Jumat Agung Dan tanggal 12 April Yaitu Pasca Bareng-bareng Sama umum Dan yang terakhir Bagi Bagi kalian semua Yang mau Memberikan Persembahan Dan persepuluhan Bisa kirim Ke rekening Yang akan muncul Di layar ini Karena walaupun Kita enggak Secara fisik Datang ke gereja Tapi kita masih tetap Bisa kasih Persembahan Dan perpuluhan kita Tanggung jawab kita Ke Tuhan Oke itu aja Pengumumannya Abis ini kita Akan dengerin Kebenaran firman Tuhan Kita berdoa terus Ya teman-teman Semoga ini semua Cepat berakhir Dan kita bisa ibadah Bareng lagi Di gereja Bye God bless you Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Nyatakan lebih lagi Tuhan Hadiratmu dan Kuasamu Tuhan Kalau sebentar lagi Kami akan mendengarkan Firman Tuhan Kebenaranmu Tuhan Tuhan Tolong kami Tuhan Karena kami tahu Kami masih muda Kami masih lemah Tuhan Dan mendengarkan firman Tuhan Tapi berikan kami telinga Yang siap untuk mendengar Hati yang siap untuk menerima Kebenaran firman Tuhan Kami berdoa biar siap Kebenaran firman Tuhan Boleh memerdekakan setiap kami Di tempat ini Tuhan Terima kasih Bapak Kami juga berdoa Untuk hari ini Yang akan menyamakan Isi hatimu Tuhan Kebenaran firman Tuhan Kau urapi kau pakai hambamu Tuhan Kau urapi Tidak bibir hambamu Di Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Kami siap untuk mendengarkan Firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa Dan bersyukur Yang sudah berjaya Sama kita katakan Amen Teman-teman semua Melalui online service Yang diadakan oleh Master Plan Youth Ya setelah sekian lama Kita gak ketemu Kita beribadah di rumah Masing-masing Dan kali ini Kesempatan yang luar biasa Thank you buat teknologi Thank you buat sosial media Buat Youtube Dan seterusnya Sehingga kita bisa ketemu disini Dan saya berharap Kesempatan kali ini Firman Tuhan yang dibagikan Boleh menjadi kekuatan Buat teman-teman semua Hari ini Kareni mau bawain satu tema Yang berjudul Grow in Social Distancing Atau bertumbuh Di dalam Social Distancing Ya teman-teman Sadarkan bahwa Akibat Social Distancing ini Udah 2 minggu Kita gak ketemu Kita beribadah di rumah Kita Bekerja di rumah Kita belajar di rumah Sesuai dengan Anjuran pemerintah Ya Tapi Tidak bergerja secara langsung Di dalam ibadah Yang biasa kita lakukan di hari minggu Itu bukanlah alasan Bagi kita untuk berhenti Bertumbuh secara rohani Justru harusnya Teman-teman menyadari Bahwa Momen-momen ini Adalah Momen dimana Kita harus bertumbuh Lebih lagi Di dalam Tuhan Ya di masa-masa Social Distancing ini Harusnya kita bisa Memanfaatkannya Untuk menjadi pribadi Yang semakin bertumbuh Di dalam Tuhan Nah teman-teman Aku mau share Ada 3 hal 3 hal Yang harus Bisa kita lakukan Di tengah-tengah Masa Social Distancing ini Tentunya hal-hal yang positif Selain main game Mabar sampai pagi Ataupun Maraton drama Korea Ya Ini hal yang lebih berguna Teman-teman Ya Ada 3 poin Yang pertama kita akan bahas Bicara tentang Social Distancing Time Is God's Word Meditating Time Ya artinya Waktu Social Distancing ini Adalah waktu Untuk kita Merenungkan Firman Tuhan Ya teman-teman Sadar gak sih Bahwa kita seringkali Beralasan Kita seringkali bilang Kak aku udah capek Seharian Aku udah Berangkat pagi Sekolah Aku udah capek Belajar Terus aku pulang Aku belum pulang Belum pulang Gak langsung sampai rumah Aku nongkrong dulu Atau bahkan Ex school dulu Ada les tambahan Dan seterusnya Sampai rumah udah capek Kak Tinggal Makan Mandi Tidur Ya jadi Aku gak punya waktu Kak buat baca Firman Nah yang Sekarang bisa kita lakukan nih Di waktu-waktu Senggang kita Di waktu-waktu yang lebih Lowong buat kita Harusnya Kita punya waktu Lebih lagi untuk Membaca dan Merenungkan Firman Tuhan Nah Kenapa sih penting Teman-teman Untuk kita membaca Dan merenungkan Firman Tuhan Karena di tengah Kondisi dunia Yang seperti ini Di tengah Pandemi Corona Yang menakutkan Yang membuat Bukan cuma di Jakarta Di Indonesia Bahkan seluruh dunia ini Kebingungan Ketakutan Adalah Karena Tidak adanya iman Membuat Seseorang Itu menjadi Takut Menjadi Khawatir Nah Firman Tuhan berkata Di Roma 10 ayat 17 Iman timbul Dari pendengaran Dan pendengaran Akan Firman Kristus Orang yang gak Pernah baca firman Pasti Imannya lemah Imannya lemah Karena Ketika Ada sesuatu yang terjadi Di tengah dunia Dia menjadi ketakutan Dia menjadi depresi Dan bahkan Dia bisa mengakhiri kehidupan Oh karena ini gak Sembarangan bicara Karena ini terjadi Teman-teman Ya Belom lama ini Di Hari Senin Tanggal 30 Maret 2020 Seorang Menteri Keuangan Dari negara bagian Jerman Yang bernama Thomas Schaefer Berusia 54 tahun Itu memutuskan Untuk Mengakhiri hidupnya Kenapa Karena Dia khawatir Akan dampak Yang terjadi Di Tengah Bangsanya Akibat Dari Virus Corona Ya sesuatu Yang memang Sedang kita hadapi Tapi Apakah tidak ada Optimisme Tidak ada Harapan Sehingga dia memilih Untuk mengakhiri hidupnya Ya tentunya Orang yang beriman kepada Tuhan Harusnya tetap Bisa berdiri teguh Di tengah masalah Di tengah penderitaan Di tengah Wabah Covid-19 yang sedang terjadi Ya Dan yang menarik adalah Firman Tuhan berkata Di Lukas 21 ayat 26 Orang akan mati ketakutan Karena Kecemasan berhubung Dengan segala Apa yang menimpa bumi ini Sebab Kuasa-kuasa langit Akan goncang Ketika itu Yesus sedang menjelaskan Tentang Tanda-tanda di akhir zaman Salah satu Tandanya adalah Orang akan mati Ketakutan Akan mati Kecemasan Karena Hal-hal yang terjadi Di tengah dunia ini Mungkin lewat Sakit penyakit Mungkin lewat Deru perang Lewat kelaparan Gempa bumi Dan seterusnya Itu bisa banget Membuat orang Ketakutan Bahkan Ketakutan Sampai mati Nah Saya berharap teman-teman semua Punya iman yang teguh Iman yang bukan sekedar Asumsi Bukan sekedar Apa kata pendeta Apa kata orangtuaku Tapi iman yang lahir Dari pengenalan Akan Tuhan Nah ini kan Butuh proses Teman-teman Untuk kita baca Untuk kita merenungkan Untuk kita menghidupinya Di dalam kehidupan kita Sehari-hari Ada satu quotes Yang menarik Dari seorang Motivator Dan juga seorang hamba Tuhan Bernama John C. Maxwell Dia berkata Feed your faith And let your fear Starved to death Yang artinya adalah Kasih makan imanmu Sehingga Ketakutan itu Kelaparan Sampai mati Nah banyak dari kita Yang pengen hidupnya berani Hidupnya tenang Hidupnya damai sejahtera Tapi dia terus Kasih makan ketakutannya Ya sehingga Ketakutannya makin kuat Imannya makin lemah Karena ini sesuatu yang Bertentangan Antara iman dengan ketakutan Kalau iman kita semakin kuat Maka ketakutan kita semakin lemah Sebaliknya Kalau ketakutan kita Kasih makan terus Iman kita lah yang lemah Nah pertanyaan Sekarang teman-teman Waktu bangun pagi Yang kita cari apa? Kita langsung scroll Kita cari Oh berapa ya Yang terpapar hari ini di Indonesia Berapa yang jumlah Meninggal di Indonesia Kita cari berita-berita Soal Covid-19 Lalu kita Belum lagi Kemakan sama hoax Ling-ling itu kita baca Satu persatu Teman-teman Saya mau kasih tau Satu hal bahwa Gak ada seorangpun Yang mewajibkan kamu Untuk membaca Semua berita tentang Corona Kita punya pilihan Untuk membaca Berita tentang Corona atau tidak Ya Dan Sedangkan sesuatu Yang sifatnya adalah Kewajiban Yaitu Membaca dan menurunkan Firman Tuhan Kok kita gak lakukan Teman-teman Nah makanya hari ini Aku mau ingatin teman-teman Supaya kita tetap berdiri teguh Supaya kita punya Iman yang teguh Pengharapan yang kuat Adalah dengan Membaca dan merenungkan Firman Tuhan Ya lebih Daripada kita membaca Ling-ling Atau berita-berita Tentang Corona Yang perlu kita ketahui Udah jelas Ini berbahaya Kita harus stay at home Itu udah cukup Ya gak perlu update Setiap jam Setiap menit Apa yang terjadi Di tengah virus Corona ini Ya itu yang pertama Teman-teman Social distancing time Is God's worth meditating time Yang kedua Bicara tentang ini Social distancing time Itu adalah Family gathering time Ya Waktu-waktu social distancing ini Adalah waktu kita untuk Mengakrabkan diri kita Lebih lagi Dengan anggota keluarga kita Ya enak banget kan Di tengah dunia yang lagi Menakutkan begini Kita punya keluarga Kita bisa stay at home Bersama dengan papa mama Berserta dengan kakak adik kita Jadi berasa surga di bumi kan Teman-teman Tapi buat orang-orang Yang hubungannya Kurang baik Hubungannya belum dipulihkan Dengan orang tuanya Dengan anak-anaknya Dengan kakak adiknya Udah seperti neraka di bumi Ketika mereka harus Menghabiskan Masa social distancing Yang belum jelas Sampai kapan Itu dengan keluarga mereka Ya makanya teman-teman Harus mulai melihat Bagaimana hubunganku Hari-hari ini Dengan keluarga ku Bagaimana hubunganku Dengan papa mama Bagaimana hubunganku Dengan kakak dan adik Karena saya percaya Ketika hubungan kita Di rumah itu dipulihkan Berkat-berkat Tuhan itu Tercurah Ketika ada unity Di tengah keluarga Ya makanya Saya encourage teman-teman Mungkin kamu berkata Aduh papaku Mamaku Belum rohani kak Masih Belum percaya Tuhan Bahkan kak Dimulai dari diri kita sendiri Berdoa Buat mereka Atau minimal Kamu punya kakak adik Yang bisa diajak Untuk mendekat Kepada Tuhan Mulai bangun Mesbah keluarga Teman-teman Ajak papa mama Ajak kakak adik Untuk duduk Sama-sama Yuk kita Nyanyi satu lagu Mungkin Kita baca firman Sama-sama Ada yang jelasin sedikit Abis itu kita berdoa Bukankah sangat indah Teman-teman Di tengah masa-masa ini Kita bisa Menjadikan Yesus Itu sebagai pusat Di tengah keluarga kita Sebagai segala-galanya Di tengah keluarga kita Ya dan saya percaya Ada maksud dan tujuan Tuhan kok Dibuatnya kita Untuk tinggal bersama-sama Dalam waktu yang cukup lama Dengan keluarga kita Manfaatkan itu Untuk bertumbuh Untuk semakin Berkenan Di hadapan Tuhan Di tengah keluarga kita Ya dan Saya percaya Hari-hari ini Tuhan sedang bergerak Pelayanan dari Nabi Elia Dimana Tuhan rindu Di Malayaki 4 ayat 6 Berkata bahwa He will turn the hearts Of the parents To their children And the hearts Of the children To their parents Ya Tuhan rindu Untuk mengembalikan Hati bapak-bapak Kepada anak-anaknya Begitu pun sebaliknya Hati bapak-bapak kepada Hati anak-anak kepada Bapak-bapaknya Dan ini adalah Kejadian yang terjadi Kalau di Malayaki 4 Itu bicara tentang Hari Tuhan Ya artinya Tuhan Rindu Di setiap keluarga Terjadi pemulihan Dan kitalah Orang-orang Yang punya hati itu Punya kerinduan itu Untuk Menjadikan keluarga kita Sebagai keluarga Yang berkenan Di hadapan Tuhan Karena ayat Di bacaan selanjutnya Disitu dikatakan Jangan sampai Tuhan murka Dan memukul bumi Karena Tidak adanya Rekonsiliasi Di tengah keluarga Ya jadi Poin yang kedua Bicara tentang Social Distancing Time Adalah Family Gathering Time Yang ketiga Yang terakhir teman-teman Apa yang bisa kita lakukan Untuk tetap bertumbuh Di masa Social Distancing ini Yang ketiga Adalah Social Distancing Time Is Self Improving Time Ya Waktu Social Distancing ini Ini adalah Waktu kita Untuk Mengembangkan diri Ya teman-teman Terakhir kali Kapan Mulai menggali Dan mulai mencari tahu Apa sih yang menjadi bakat Apa sih yang menjadi talenta Di dalam kehidupanku Ya Justru waktu-waktu ini Kita punya banyak kesempatan Untuk mengeksplore diri Bakat Talenta Potensi itu Bisa kita kembangkan Di waktu-waktu ini teman-teman Ya Banyak buku Yang bisa kita baca Mungkin teman-teman Butuh pengetahuan Lebih insight Lebih lagi Banyak buku-buku rohani Yang mungkin sudah Lama tertumpuk Dan belum dibaca Ini waktunya Ya buku rohani Buku Pengembangan diri Dan seterusnya Membuat kita semakin bertumbuh Ya belum lagi Mungkin yang Bisa bernyanyi Manfaatkan Waktu-waktu ini Untuk berlatih Nyanyianmu semakin bagus Suaramu semakin bagus Ya Permainan musik Juga sama dilatih Dikembangkan Ya Atau Mungkin beberapa dari kita Cewek-cewek Yang punya bakat memasak Ya Mulai dikembangin Mulai Lihat tutorial di Youtube Bagaimana cara Memasak yang baik Gitu kan Siapa tahu suatu hari Kamu jadi chef Kamu bisa Menjadi berkat Lewat Masakan yang kamu buat Ya kan Dan juga Mungkin yang Bisa belajar make up Ya kan Bisa untuk mengembangkan Bakatnya di dunia make up Bisa jadi make up blogger Dan seterusnya Ya kan Dan apa yang telah kita pelajari ini Kita bisa untuk Kembangkan itu Bukan untuk pamer Tapi untuk Menjadikan sesuatu yang bermanfaat Buat orang lain Menjadi berkat Ya kita bisa bikin Konten Lalu kita kemas Kita upload ke sosial media kita Atau ke Youtube kita Ya yang jelas Banyak hal yang bisa kita lakukan Di tengah masa-masa ini Jangan sampai teman-teman Bangun tidur itu udah Siang Ya kan Homeschoolnya aja Learning from homenya aja Keskip Ya kan Gak ngapa-ngapain Males-malesan Gak ngerjain apa-apa Ya sambil menunggu Social distancing ini berakhir Jangan teman-teman Kita buang waktu percuma Justru momen-momen ini Kita harus manfaatkan Untuk kita semakin mendekat Kepada Tuhan Dan juga Semakin mengembangkan Setiap potensi Yang ada Di dalam diri kita Ya ada satu rumus yang saya mau bagikan Buat teman-teman Disini dikatakan bahwa Kairos Tuhan Itu adalah ketika Kesempatan datang Bertemu dengan Skill yang kita punya Ya Banyak dari kita kan Pengen menunggu waktunya Kapan sih Tuhan Tuhan bukakan pintu Mungkin buat penyanyi Mungkin buat pemain musik Kapan ya Tuhan Aku dapat kesempatan Dan seterusnya Nah Selagi kita menunggu Kesempatan itu datang Mari kita kembangkan skill Yang kita punya Kita asah talenta kita Sehingga ketika Kesempatan itu datang Kita gak jadi orang-orang yang melewatkan itu Dan orang yang memberi kesempatan Berkata ah Dia mah belum waktunya Dia mah belum siap Justru makanya Saat-saat ini Kita kembangkan skill kita Kita kembangkan talenta kita Sehingga ketika kesempatan datang Bertemulah mereka Dan akhirnya Kairos Tuhan Tuhan angkat Angkat kita Tuhan akan promosikan kita Ya tapi Sembari menunggu waktu itu Ayo kembangkan diri Lebih lagi Ayo kembangkan talenta Skill Yang kita Miliki teman-teman Ya Lakukan itu Di tempat-tempat yang tidak Kelihatan orang Ya kembangkan diri Mungkin di kamarmu Mungkin di depan cermin Kamu berbicara Public speaking Dan seterusnya Lakukan itu Sehingga momennya tiba Engkau akan dipakai Tuhan Secara luar biasa Ya Dan sama halnya juga dengan Seorang yang bernama Daud Teman-teman saya mau share tentang Daud Ya Daud itu seorang anak muda Yang diremehkan Ya Alkitab berkata Mukanya masih kemerah-merahan Masih imut-imut Ya tapi Keluarganya saat itu benar-benar Melupakan dia Ya bagaimana tidak Ketika Samuel datang Untuk mengurapi Siapa yang akan menjadi Raja Israel Pengganti Saul Lalu Isai memanggil Semua anaknya Tujuh anaknya dipanggil Sampai semuanya di mata Tuhan gak ada yang berkenan Lalu Samuel mulai bingung Ini udah semua anakmu Kok Tuhan gak ada yang pilih nih Anak-anakmu Barulah Isai teringat akan Daud Yang sedang Mengembalakan kambing dan domba Ya Isai Oh iya ada satu anakku yang lagi Ngangon domba Nah ntar Tunggu aku panggil dulu Rasanya gak mungkin dia sih Dia mah masih kecil Dia masih Dia culun Tapi gak apa-apa panggil aja Yaudah Dan ternyata Didapati Tuhan Bahwa Hati Daud Berkenan Kepada Tuhan Ya menarik Nah bagaimana seorang Daud Punya hati yang berkenan Saya percaya Ketika dia dipercayakan Hal-hal yang kelihatannya kecil Yaitu mengembalakan domba Dan kambing Dia gak bersungut-sungut Teman-teman Dia gak bilang gini Ya elah cuma gini Kayak kakak kakak gua Kayak abang-abang gua Yang jadi tentara Kok gua jadi Ngangon domba Ngangon kambing Dia gak bersungut-sungut Dia lakukan dengan penuh sukacita Dengan ucapan syukur Dia mengembalakan itu Sambil Bermain kecapi Memuji Tuhan Teman-teman Bayangin Ya dan siapa yang pernah menyangka Bahwa apa yang dia lakukan Di tempat yang tersembunyi Di tempat yang tidak kelihatan Itu yang akan dipakai Tuhan Untuk membawa dia ke tempat yang lebih jauh lagi Ke pintu-pintu yang lebih terbuka lagi Hal yang dahsyat teman-teman Ya dimulai dari permainan kecapinya Itu membawa dia Ketika Saul bilang Siapa yang bisa menghibur hatiku di istana Teringat akan Oh anaknya Isa itu Bisa main kecapi Dipanggillah daun Ya bahkan permainan kecapinya itu Bisa sanggup untuk mengusir roh jahat Yang ada di dalam diri Saul Luar biasa Permainan kecapi yang sederhana itu Dipandang gurun Sambil mengembalakan doba dan kambing Ya belum lagi Ketika dia mengembalakan doba dan kambing Ketemu dengan binatang buas Ya Daud mengalahkan binatang buas Tanpa ada yang tahu Ada beruang Ada singa Dihajar sama Daud Dia menang atas itu semua Gak ada yang tahu Tapi siapa yang sangka bahwa Kemenangan di atas binatang-binatang buas tersebut Yang membawa dia sampai kepada Melawan raksasa Filistin bernama Goliat Dan dia berhasil mengalahkan Goliat Karena dia sudah terlatih Melawan binatang-binatang buas tersebut Gak ada yang tahu Tapi dia tetap setia dalam perkara itu Ya bahkan lebih jauh lagi teman-teman Dia mengembalakan domba dan kambing Ya yang sederhana Jumlahnya gak banyak Tapi ternyata itu adalah persiapan Bagi seorang Daud Untuk mengembalakan Domba-domba Israel Umat Allah Sebagai seorang raja Ya kita gak pernah tahu Apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita Yang jelas Setiap perkara kecil yang Tuhan percayakan Kembangkan itu Lakukan itu dengan setia Seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Ya saya berharap Firman Tuhan yang sederhana ini Boleh menjadi berkat buat teman-teman semua Dan tiga hal ini Yang bisa kita lakukan di rumah Marilah kita lakukan dengan setia Ya social distancing time Adalah waktu untuk merenungkan firman Tuhan Untuk gathering bersama keluarga Dan juga untuk improve diri kita sendiri Menjadi pribadi yang lebih baik lagi Mari kita satu dalam doa Bapak dalam surga Kami mengucap syukur Tuhan Yesus Buat kesempatan kali ini Kami telah mendengarkan firman Tuhan Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan Buat setiap kami Di tengah masalah kami Tuhan Di tengah pergumulan kami Di tengah wabah COVID-19 Ini yang belum juga berakhir Tuhan Tapi kami mau punya iman yang teguh di dalam engkau Kami mau tetap bertumbuh Tuhan Di tengah-tengah masa social distancing ini Kami gak mau menyianyiakannya Tuhan Kami gak mau bermalas-malasan Tapi kami mau memanfaatkannya Untuk hormat kemuliaan namamu Tuhan Berkati pribadi lepas pribadi Tuhan Berkati keluarga kami Berkati papa mama kami Kakak dan adik kami Berkati studi kami Tuhan Berkati apapun juga yang kami lakukan Pelayanan kami di rumah Tuhan Diberkati oleh Tuhan Apapun yang kami lakukan Seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Itulah pelayanan kami Dan biarlah kau dapati Tuhan Anak-anakmu dipelihara secara sempurna Anak-anakmu bertumbuh Tuhan Di dalam masa-masa social distancing ini Terima kasih Tuhan Yesus Kami serahkan seluruh kehidupan kami Hanya ke dalam tanganmu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa Dan kami mengucap syukur Haleluya Amin Sampai ketemu di lain kesempatan Teman-teman Kiranya Tuhan Yesus Menyertai kita semua God bless you Bye bye Shalom teman-teman Sekarang kita diusahai ibadah kita Mari kita sama-sama naikkan hujan ini Oh praise the name of the Lord our God Oh praise His name forevermore For endless days We will sing your praise Oh Lord Oh Lord our God Once again sing oh praise Oh praise the name Of the Lord our God Oh praise His name forevermore For endless days We will sing your praise Oh Lord Oh Lord our God Oh Lord Oh Lord our God Oh Lord Oh Lord our God Happy Sunday God bless you all Happy Sunday Myébill Every day Our God Myébill Myébill Terima kasih.